Hotel The 101 Malang OJ menyediakan penawaran spesial yaitu Breakfast Thaes di mana kalian dapat menikmati seluruh hidangan hanya dengan Rp60.000 saja. Memenuhi selera dari para tamu dan juga meningkatkan pelayanan yang prima, Hotel The 101 Malang OJ menawarkan menu sarapan pagi bagi para tamu dan juga pelanggan dengan promo yang menggiurkan. Sudah berlaku sejak 15 Mei lalu, para tamu dan juga pelanggan bisa menikmati sarapan pagi setiap hari Senin hingga Jumat. Di Hotel The 101 Malang OJ sendiri, kita ada program Breakfast Thaes memang dari jam 9 sampai jam 11. Nah nantinya memang akan, di sini itu tidak ada ketuan khusus ya, jadi memang beberapa nanti mau tamu dari kamar, mau tamu dari luar, karena biasanya kita dapat juga dari grup ya, dari mungkin ibu-ibu harisan, atau komunitas dan sesuatu yang pengen ngerasain breakfast gimana sih di Hotel The 101 Malang sendiri itu, apa aja sih breakfast-nya, lalu gimana sih suasananya juga. Nah ini monggong, tidak ada ketentuan khusus, langsung ke lobby aja di Pandanwangi Restoran, nah nanti langsung ke kasir kami untuk registrasi, mencicip-icip nih Breakfast Thaes di Hotel The 101 Malang OJ. Untuk program Breakfast Thaes sendiri, ini kita sudah dari bulan Mei ya, tanggal 15 Mei sampai nanti Desember 2023. Nah nanti program ini memang long term ya, maksudnya akan ada terus ya, Sif, sampai nanti akhir tahun, dan kapan lagi nih bisa nyobain dan ngerasain breakfast di Hotel The 101 Malang OJ. Gimana? Udah tertarik buat sarapan di sini? Atau mau tahu menu sarapannya dulu? Yuk kita tanya langsung chef-nya ya. Jadi untuk menu dari spesial kita The 101 Amoji Malang, dengan konsep Breakfast Thaes, di sini kita mengedepankan breakfast yang sehat. Jadi di sini banyak sekali varian untuk choice-nya, di sini ada mulai dari salad yang pertama, kita bisa variasi di breakfast yang biasanya cuma makanan berat, kita bisa di sini makanan ringan juga. Jadi di sini variannya sangat banyak, mulai dari appetizer sampai dessert. Untuk appetizer sendiri kita benar-benar sehat, cold, dingin, dan untuk di main course sendiri kita ada beberapa choice, mulai dari Indonesian food, Chinese food, Western food. Jadi variasinya bisa membuat lapar mata, jadi bisa untuk nafsu makan menambah. Untuk dessert juga seperti itu, kita berberada display dengan kondisi yang sangat dingin dan fresh. Jadi di sini benar-benar untuk sensasi, breakfast di luar dari yang biasanya, yang biasanya cuma satu menu atau gimana di sini bisa pak, benar-benar pilihannya sangat beragam. Kalau kalian penasaran sama rasanya gimana, langsung aja ya datang ke Hotel The 101 Malang Oji. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!